Intro Hai guys, ketemu lagi di channel kami Belajar Piano dan Keyboard Kali ini kita akan bahas bagaimana Melakukan teknik mengiringi lagu Dalam permainan piano Sebelum kita lanjutkan materi kita Jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru dari kami Leave komen jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan Untuk membantu kami dalam majukan Channel kami ini Dalam latihan kali ini Kita akan mengawali dengan senam jari Penting sekali melakukan senam jari sebelum melakukan sebuah latihan Karena senam jari itu dapat memperkuat jemari kita Dapat juga memperlentur jari-jari kita untuk melakukan permainan piano Nah ada senam-senam jari video-video yang sudah saya bagikan sebelumnya Silahkan lakukan itu Dan saya harap Anda sudah mulai mahir Dalam melakukan senam jari Sehingga jari jemari Anda siap untuk ke materi-materi yang selanjutnya Dimana permainan piano membutuhkan jari jemari yang apik dan kuat, lentur dan semakin gesit Nah itu didapatkan lewat senam jari piano Nah teman-teman saya akan membagikan bagaimana melakukan teknik dasar dalam mengiringi Ada banyak macam teknik yang perlu kita pelajari Tetapi kali ini saya akan memberikan latihan dasar untuk teknik mengiringi Dalam permainan piano kita akan menjumpai teknik arpegio dan juga teknik harmoni Dimana teknik arpegio adalah dua atau tiga nada yang dibunyikan secara berurutan Secara bergantian Sedangkan harmoni adalah dua atau tiga nada yang dibunyikan secara bersamaan Nah ini adalah contoh arpegio dan harmoni Inilah arpegio Dan kemudian ini harmoni Kita bisa lihat bedanya Arpegio ditekan secara berurutan, bergantian Setelah nada satu kemudian diganti dengan nada lain Tetapi kalau harmoni ditekan secara bersamaan Ini arpegio Ini adalah harmoni Kita bisa bedakan antara dua teknik ini Dan teknik-teknik ini akan kita gunakan dalam permainan piano Pada kali ini kita akan melakukan teknik arpegio untuk tangan kiri Dan kemudian teknik harmoni untuk tangan kanan Seperti ini Nah itu adalah contoh menginginkan Mengiringi dengan menggunakan teknik arpegio dan teknik harmoni Tangan kiri menekan arpegio dan tangan kanan menekan harmoni Bagaimana melakukannya? Untuk tangan kiri kita menggunakan satu oktav Kalau pada video-video sebelumnya kita menekan dalam do, mi, dan sol Tetapi kali ini kita akan menekan chord C Menggunakan satu oktav Di mana jari kelingking akan menekan do, di mana jari terlunjuk menekan sol, ibu jari menekan do Satu oktav lebih tinggi Dan tangan kanan menekan chord C Dan tangan kanan menekan chord C Untuk tangan kiri, kita mulai ketukan pertama dengan do Jadi kelingking Kemudian ketukan kedua ditekan dengan ibu jari Setiap ketukan pertama ditekan oleh kelingking Ketukan kedua, tiga, dan empat ditekan dengan ibu jari Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat Setengah Di antara setiap ketukan Kita akan menyisipkan nada sol Yang akan ditekan oleh jari terlunjuk Jadinya seperti begini Satu Setengah Dua Setengah Tiga Setengah Empat Setengah Setengah Satu Nah Nada sol ini adalah nada yang dibunyikan sebagai perantaraan Perantaraan antara ketukan pertama dan ketukan kedua, ketiga, dan keempat Perantaraan antara setiap ketukan Satu Dua Tiga Empat Satu Satu Oke Dan tangan kanan menekan chord C Pola yang ketiga Dan tangan kanan ini akan menekan di setiap ketukan Artinya setiap ketukan akan menekan chord C Satu Dua Tiga Empat Satu Oke Setelah tangan kanan dengan tangan kiri anda sudah bisa melakukannya Kita gabung menjadi satu Dimulai dari ketukan pertama Oke Kemudian kita masuk ketukan kedua Tapi sebelum ketukan kedua Ingat Ada nada yang dibunyikan di antara ketukan pertama dan kedua Kemudian ketukan kedua ditekan dengan ibu jari bersamaan dengan chord C di tangan kanan Setengah lagi Tiga Setengah Empat Setengah Satu setengah Satu Setengah Dua Setengah Tiga Setengah Empat Setengah Satu Lati berulang kali Sampai anda mulai terbiasa dengannya Satu Setengah Dua Setengah Setengah, tiga, setengah, empat, setengah, satu Satu, setengah, dua, setengah, tiga, setengah, empat, setengah, satu Jika Anda mulai terbiasa, kita lakukan tanpa henti Seperti ini Satu, dua, tiga, empat, satu, dua, tiga, empat, satu Terus menerus Usahakan jangan berhenti Tetapi kalau jari Anda mulai terasa pegal, silakan istirahat Berikut, jika kita sudah mulai terbiasa, selanjutnya kita akan memindahkan ke chord G Sama halnya dengan chord C, kita akan melakukan di setiap ketukan Empat ketukan Satu, dua, tiga, empat, satu, dua, tiga, empat, satu Chord C Pindah ke G Yang saya tekan di kanan ini adalah chord G bentuknya yang ketiga Bisa juga kita gunakan chord G bentuknya yang pertama Itu terserah Anda Tekniknya sama Empat ketukan Ketukan pertama, kedua, ketiga, keempat Dilakukan secara harmoni Satu, dua, tiga, empat Sementara di tangan kiri Satu, dua, tiga, empat Ada perantara di setiap ketukan Ketukan pertama, ini perantara Dan kemudian ketukan kedua Tiga, empat Terus Kemudian, usahakan Kita mulai stabil, kita mulai terbiasa dengan teknik ini Kemudian, pindah ke chord G Melakukan hal yang sama seperti chord C Dengan ketukan yang sama Setelah kita mulai terbiasa Kita boleh pindah ke chord yang lain Ke F Atau ke chord manapun yang Anda inginkan Dengan menggunakan teknik yang sama Tangan kiri, RPG, tangan kanan, harmoni Oke Saya harap ini mudah bagi teman-teman Untuk melakukannya Yang perlu kita lakukan hanya Melatih tangan kiri dan kemudian melatih tangan kanan Harmoni, tangan kiri, RPG Dengan ketukan yang tepat Jika Anda mulai terbiasa Coba pindah ke chord yang lain Ke G A minor E minor F D minor Atau nada C Terus-terus berlatih Dan coba kembangkan chord-chord Anda Kita pindah satu chord ke chord yang lain Dengan tempo yang sama Dan juga ketukan yang sama Teknik yang sama dilakukan Berpindah dari satu chord ke chord yang lain Di video sebelumnya kita sudah bahas Ada tujuh struktur chord Di chord C Silahkan gunakan chord-chord tersebut Untuk melakukan manufar perpindahan chord Terima kasih telah menonton Sekian dari kami Semoga ini bermanfaat Jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru dari kami Tinggalkan komen untuk saran atau kritik atau ada pertanyaan Silahkan ketik komennya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax